Intro Tiga orang warga Padang terseret ombak saat mandi di pantai Pasir Jamba, Kecematan Kota Tanggah, Kota Padang, Jumat Sore 26 Agustus 2021. Tim Sargabungan dari Basarnas, BPBD, dan TNI Polri langsung ke lokasi guna pencarian korban. Sesampai di lokasi, Tim Sargabungan langsung melakukan penyusiran pantai serta titik lokasi tempat tiga warga yang terseret ombak tersebut. Ketiga korban yang hanyut tersebut adalah Luki, 41 tahun, Sakti, 11 tahun, dan Sabri, 9 tahun, yang merupakan warga perubahan Rimbo Vila Taro, Kelurahan Kampung Juwa, Kecematan Lubuk, Begalung, Padang. Dari ketiga korban, Tim Sargabungan berhasil menemukan dua orang atas nama Luki dengan kondisi meninggal dunia dan atas nama Sakti yang dinyatakan selamat. Ke lokasi kejadian, kita langsung melakukan pencarian ke korban yang dinyatakan hilang tersebut. Pada saat kita melakukan pencarian, kita menemukan satu orang atas nama Luki berumur 41 tahun, yang mana beliau adalah orang tua dari korban. Dan sebelumnya, sebelum Pak Luki ditemukan, kami keluarga sudah menemukan satu orang anaknya yang bernama Sakti, umur 11 tahun, jadi untuk saat ini kita masih melakukan pencarian dengan satu orang yang bernama Sabri, sampai saat ini masih belum kita ketemukan. Sementara itu korban atas nama Sabri masih dinyatakan hilang. Pencarian korban yang hilang akan dilanjutkan hari ini dengan menyisir pantai pasir Jamba. Redo Jayusman, TVRI, Sumatera Barat